Beberapa hari yang lalu, warga Sumatera Barat dikagetkan dengan gempa bumi tektonik yang mengguncang wilayah telama Pasaman Barat. Gempa bumi tektonik dengan magnitudo 6,2 skaliter yang terjadi pada pukul 8 lewat 39 waktu Indonesia Barat pada hari Jumat 25 Februari 2022 tersebut juga dirasakan hingga ke provinsi Riau nih teman. Bahkan juga ikut dirasakan ke negara tetangga seperti Malaysia. Nah di video kali ini kita bakal bahas tentang fakta gempa Pasaman Barat. Tonton videonya sampai habis dan selamat datang di akun channel youtube Kreatif Hamdi. 5 Fakta Tentang Gempa Pasaman Barat 1. Terasa hingga ke Nias dan Malaysia Taukah teman, gempa Pasaman Barat juga ikut dirasakan hingga ke Malaysia. Hal ini dilaporkan oleh media Malaysia, bernama, atau para petugas pertubuhan merita nasional Malaysia. Gempa ini juga dirasakan kuat di Gunung Sitoli dan Nias Selatan berskala MMI 1, 2, dan 3. Sementara di Nias Selatan dirasakan dengan skala MMI 2. Skala MMI 2 artinya getaran dirasakan oleh beberapa orang, benar-benar ringan yang digantung bergoyang. Sedangkan skala MMI 3 berarti getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. 2. Gempa Dangkal Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG buka suara terkait gempa Pasaman Barat. BMKG juga mengatakan gempa ini berjenis gempa kerak dangkal. Dikutip dari thetick.com, kepala beda mitigasi gempa bumi dan tsunami Daryono mengatakan gempa 6,2 skala litar tersebut jenis gempa kerak dangkal atau shallow crystal earthquake yang dipicu aktivitas sesat aktif atau active fault. Gempa kerak dangkal ini dipicu oleh aktivitas sesat besar Sumatera. Gempa ini juga diperkirakan beropetisi menimbulkan kerusakan yang cukup parah. 3. Korban Jua Mencapai 17 Orang Menurut informasi yang kita peroleh dari thetick.com hingga video ini dibuat, korban meninggal akibat gempa Pasaman Barat menjadi 17 orang. Korban meninggal di dua kebobatan, yaitu kebobatan Pasaman dan kebobatan Pasaman Barat. Pos komando darurat penanganan bencana gempa merilis pada Jumat 4 Maret 2022 petang, 17 orang itu masing-masing dari kebobatan Pasaman 8 orang dan kebobatan Pasaman Barat 9 orang. 4 korban lainnya hilang dan masih dalam pencarian. Informasi tersebut disampaikan oleh komando tanggap darurat penanganan bencana gempa Sumatera Barat kepada wartawan di rumah dinas Bupati Pasaman Barat yang menjadi posko tanggap darurat Jumat malam. Selain korban meninggal, gempa yang terjadi pada Jumat 25 Februari tersebut juga mengakibatkan 432 orang mengalami luka barat dan ringan, serta memaksa lebih dari 16.000 orang mengungsi. 4. Muncul Sumburan Lumpur Sumburan Lumpur tiba-tiba muncul di sejumlah titik kecematan Bonjol Kabupaten Pasaman pasca gempa Pasaman Barat. Namun belum diketahui penyebab munculnya Sumburan Lumpur tersebut. Camat Bonjol Afnita mengatakan Sumburan Lumpur tersebut muncul di jorong Padang Baru mengalami ganggu Hildia kecematan Bonjol. Afnita juga mengaku sudah melihat langsung ke lokasi. Ia juga menyuburkan tidak jauh dari lokasi Sumburan diketahui ada sumber air panas. Namun apakah Lumpur tersebut ada hubungnya dengan sumber air panas? Masih perlu penelitian. 5. Muncul Segmen Sesar Baru Aktif di Talamau Bada meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BMKG juga menemukan segmen baru yang diberi nama Sesar Talamau di kawasan Gunung Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. BMKG juga menyuburkan sesar baru ini dapat memecu gempa bumi hingga 6,2 sklariter. Kepala Pusat Sesmologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG, Rahmat Riono mengatakan temuan sesar baru di pasaman itu merujuk hasil monitoring dan kajian mendalam oleh BMKG terhadap kondisi sesmitas pasca gempa 6,2 sklariter di Sumatera Barat. Ini juga merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Rahmat mengatakan berdasarkan peta sesar aktif di Sumatera Barat di bagian utara, sebelumnya hanya terdapat patahan di Angkola dan Sianok. Akan tetapi, melalui kajian yang lebih mendalam, kini ditemukan segmen sesar baru aktif di Talamau. Nah itu dia teman, fakta tentang gempa pasaman barat. Semoga tidak ada lagi gempa di negeri kita ini ya, dan tidak terjadi lagi musibah apapun di kampung halaman kita ini. Sebelum kita close video ini, seperti biasa kita mau mengingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya, agar teman tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Dan jika menurut teman, video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share social media yang teman punya. Serta tonton juga video menarik lainnya yang ada di channel ini, karena ada banyak video menarik yang bisa teman nonton. Agar channel ini bisa semakin berkembang, dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan semakin luas lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa bahagia. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.